teman-teman dan itu ada megalodon tapi warnanya putih teman-teman kalau dan iya teman-teman seperti biasa kita pulang dulu ke base ya takut-takut ada sesuatu yang terjadi dan oh iya kita belum save world jadi kita simpan dulu dan pak cebong juga mau ini ya tadi pak cebong udah pasang saddle tapi pak cebong lupa kasih tau kalian damage yang di yang di apa namanya yang yang diberikan oleh mantikor ini dan ya kalian kemarin banyak yang minta damage yang dari buntut ya dari ekor ya ini pertama kita coba damage gigit biasa 7 juta teman-teman ya dan kita coba pake buntut 11 juta baik dah dan katanya ada satu lagi kan ini teman-teman oke coba emm tuh itu tuh itu apa tuh nah yang ini pak cebong masih bingung ini maksudnya gak kena damage ini tuh c nya itu gak kena damage teman-teman oke oke dia nyari reboot come here ankylo 111 juta alright jadi ya segitulah damage nya teman-teman damage nya itu bener-bener overkill banget dan ini kita belum naikin lagi oh my god time nya banyak sekali dan seperti biasa nyangkut tetep ya mau pake apapun gue tetep aja nyangkut hmm oke jadi emm kok dia disini eh tong dia ini pemakan monyet ya monyet ini dia pemakan apa sih dia ini masih gak jelas hidupnya teman-teman kita taruhin dia di daerah herbivora aja ya teman-teman ya ya karena kan dia emm salah satu apa ya monyet lah yang demen pohon lah ya karena disini banyak pohon ya kita taruh di pohon-pohon aja teman-teman ya oke welcome to my Jurassic Ark baby haha udah jangan keluar disitu aja bandel banget sih itu haha oke teman-teman emm oh iya gue mau minta komentar kalian dong tentang tentang base eh tentang kandang dino kita yang baru ini bagus apa enggak keren apa enggak wow jadi kita udah bisa memisahkan nanti dari rencana pak cebong kita itu bakal buat yang namanya kayak kandang-kandang dino-dino terbang teman-teman kayak kayak burung burung sih nanti pak cebong pisahin dan nanti seperti wyvern dragon dan lain-lain itu bakal pak cebong buat kayak apa ya kayak tinggi atau gimana gitu nanti kita liat lah kalau bisa pakai redwood ya kita coba pakai redwood tapi kalau enggak ya apa boleh buat ya teman-teman ya oke jadi kita hari ini mau kemana lagi emm oh iya teman-teman jadi di daerah sekitaran aduh silau daerah mana ya lupa juga pokoknya deket-deket padang gurun situ deket-deket desert itu kayak ada pulau-pulau yang warnanya hitam teman-teman pulau-pulau yang warnanya hitam kayak baju vulkanonya pak cebong tapi dia bukan vulkano pak cebong juga masih bingung itu tempat apa dan kayaknya disitu banyak dino-dino aneh teman-teman nanti coba kita kesana ya kita bakal pakai drag aja kali kesana ya yaudah ya cus 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 nanti ya kalau kalian enggak tahu nih pak cebong tujuhin jalannya daerahnya itu di deket-deket seberang situ pokoknya deket-deket padang pasir lah mana padang pasir ada situ tuh berarti di daerah-daerah situ oh oh ada bedes drag lagi teman-teman bedes IC drag sama kayak kita tapi kita gak udah membutuhkan kita udah punya sih dan ada titano terbang dong mungkin nanti kita kapan-kapan tangkap temeng-temeng titano dan seperti biasa di daerah sini sangatlah ngelek oh disitu tuh yang kalian lihat yang warnanya hitam yang itu tuh nah disitu teman-teman cuman pak cebong belum tahu itu apaan ya eh bener gak sih disitu nah padang gurun aja dimana coy mungkin di sebelah situ kali eee disi ya ya pak cebong dudut pak cebong lupa itu nyampainya ke es dong oke kalau kayak gitu kita teleport aja teman-teman oh my god banyak saldino kita teleport aja lebih cepat karena kita langsung nyampainya ke padang gurun jadi kita tinggal jalan sedikit nanti ke ke pulau yang hitam itu the black island oke teman-teman jadi tadi tuh beneran kita crash tau lah teman-teman jadi oh my god beneran crash dan terpaksa kita loading lama lagi ya kayak kita kayak streaming lah lama banget ya kita udah nyampainya ke padang gurun ya teman-teman dan by the way disanalah tempat apa ya tempat black island itu teman-teman pulau hitam ini dan kita sekarang menuju ke sana dan kalian berdoa saja semoga kita menemukan monster-monster yang aneh atau yang yang ya yang ya yang ya yang yang itulah pokoknya yang bagus atau apa bisa di timing atau bisa dibunuh terus dapat barang bagus lah pokoknya gitulah dan Kak Jebong sih berharap kita dapatnya ini ya teman-teman bos gitu kan jadi kan seenggaknya kita gak sia-sia ke black island ini teman-teman itu apa lagi ujung begini doang nih apa tuh janggal banget dah oke jadi kita tidak ada apa-apa ternyata disini teman-teman oke kita coba keliling-keliling dulu pulau nya itu gede banget teman-teman ya ini kalau kita gak kelilingin satu-satu dan itu apa dong coba itu deketin itu apa ini bayangan ya siap oh bukan ini apa ini bayangan kah bodo amat aduh dodol 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 dan coba kita jalan ke ujung situ teman-teman ya semoga kita menemukan sesuatu sampai sejauh ini pulau ini kosong-kosong saja dan ternyata yang diceritakan orang-orang itu hoax tentang pulau ini karena sekarang pak cebong gak menemukan apa-apa ya teman-teman ya oh my god oke teman-teman pak cebong coba jalan-jalan dulu sebentar dan siapa tau kita nanti ketemu sama yang bagus-bagus baru nanti pak cebong balik lagi teman-teman dah disini gak nge-stuck teman-teman nyangkut gak bisa lagi kesitu oke berarti kita harus kesini oke teman-teman tunggu ya sebentar ya dan apa itu teman-teman oh ternyata yang bener teman-teman itu apa musiknya dong pak cebong takut pak cebong takut ini ini berusaha untuk melarikan diri dulu teman-teman jadi ini udah di pulau-pulau ujung gitu ya teman-teman ya oh my god itu apa sih tadi masa argentivis pake topi oh itu itu teropeng spara nilok warden of the sky jadi ini gino gino apa sih teman-teman oh dia kayak borito bokito gitu ya oke kita hajar ini kan gak bisa di timing nih kita hajar anjay damage-nya pedes men damage-nya pedes oh jadi ini lah pertarungan antara kita dan nilok anjay pedes banget pedes 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 pak pedes pak harusnya tadi kita bom antikor ini pak oh my god jangan sampe IC kita mati jangan sampe drag kita mati oh teman-teman ini pertarungannya sangat sungit oh my god gila darah-darah men darah men seperempat men seperempat men oke kabur 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 what the hell teman-teman what the hell oh my god oh iudah-iudah jangan mati jangan mati darah kita men oke dasuk teman-teman oke teman-teman gregennya cepet disini kita bisa balik lagi mana tadi dia oke kita cek dulu darahnya berapa teman-teman anjay darahnya penuh lagi dong oke kalau kayak gitu kita pulang sekarang kita bawa mantikor kesini teman-teman oh my god what the hell jude oke teman-teman kalau kayak gitu pak cebong mau ganti dulu ke biayaan yang mantikor kita so teman-teman jangan kemana-mana nanti kita langsung ketemuan disini lagi oke oke teman-teman jadi kita sudah menggunakan si blade ya si blade si bionic mantikor ini pak cebong udah naikin damage nya jadi 3 jutaan dan ya kita sebenarnya regennya ini bionic itu lambat banget teman-teman emang tapi di arah kita udah punya 5 juta dan semoga cukup 5 juta bukan sih oke 5 juta dan semoga ini bisa mengalahkan si milok milok itu darah jadi 3 juta teman-teman oh my god harusnya sih mati teman-teman pakai sekali klik kanan aja tadi ya pakai buntut langsung mati sih harusnya soalnya damage kita 111 juta tadi kalau kita tes nah ini dia nih kita hajar dia lah kok dia gak bisa nyerang dong oke ini ada yang aneh dengan blade kita teman-teman kok dia gak bisa nyerang ya ini bisa ini bisa kok di atas dia gak bisa oh dia gak bisa nyerang pas terbang dong oke teman-teman turun 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 sini 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 oh tidak dia gak bisa dong beneran gak bisa teman-teman manticore berarti jeleknya ini gak bisa nyerang di atas aduh dodol dodol bet dah oke teman-teman kalau kayak gitu kita paksa dia turun dengan cara kita tembakin aja coba aduh silau pula oh my god silau guys silau teman-teman harusnya kena kena dong aduh dia belok oh kayak gitu kita pake inilah jadi bisa di spam kena please masa gak ada satu pun yang kena men aduh kena sendiri nah kena dong oke 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 teman-teman saat yang mendebar kedebarkan kena kena dong tapi mati juga what the hell manticore kita teman-teman manticore kita juga mati oh my god blade kita mati teman-teman sekali pukul tadi 9 juta hmm sekali pukul 9 juta teman-teman gila gak tuh bener ini mah oh my god tapi kita dapet wah oke 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 dapet ini dapet ini dapet ini aduh kenapa diambil pelot sedatif gasoline polymer anonaki compound oke kita dapet gak sih kostumnya tuh manticore shield manticore trophy ini gara-gara dia mati teman-teman oh my god rip dong rip blade baru artifact of the sky lord apa ini oh dapet nih warden of the sky kostum oke teman-teman nanti next time kita bikin lagi bionic manticore kita gara-gara aduh gila dia beli 9 juta teman-teman gila nih bener-bener gokil dah mati juga gak habis mikir pacar ebong teman-teman oh my god tapi seru sih pertarungan kita dia sekali dihajar juga meninggal sih tadi oke coba kita pakein kostumnya waduh dia agak ngelag nih mumpul kita punya argentavis kita coba pakein kostumnya teman-teman jeng jeng oh shiet tapi dia gak ada kayak gak ada special attack gitu sih cuma biasanya kostum doang dan kita mengorbankan hei dan kita mengorbankan satu bionic dong nah sudahlah teman-teman ya mau gimana lagi ya nanti next time next episode kita bikin lagi bionic manticore kita dan bakal kita bikin dengan nama yang sama ya supaya kita tetap menghargai orang yang memberi tadi siapa sih tadi si dimas yang kasih ya dan oke teman-teman jadi oke kita pasang dulu kalau kita ada pernah naming manticore di samping sini teman-teman samping tempat meeting kita ini ada-ada saja ya oke ini kita udah punya dua ya aduh keren-keren seru abis-seru abis teman-teman seru abis pak cebong tadi sampe bengong tau gak teman-teman dan kita dapet artifact the massive artifact tadi satu lagi wow oke teman-teman jadi sekarang pak cebong mau pamit undur diri dulu teman-teman dan semoga tak ada ribur dengan video pak cebong terima kasih juga udah nonton video pak cebong tetap support pak cebong dengan cara like komen subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian dan see you on the next adventure bye-bye bye-bye